Shalom, selamat malam, senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam program Sharing Inspiring. Saya selalu berdoa, kapan saja saya beritakan permantuan di CELAMI. Saudara-saudara terbakar oleh permantuan, hati saudara bergejolak oleh kuasa. Karena saya percaya, kapan saja permantuan diperlukan, disitu berpulis berkarya. Menjamah hati saya, menjamah hati kita semua, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku permantuan dan kita semakin bisa permantuan sama. Haleluya, saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak-Ibu, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan kami sudah mengadakan dua malam dan sementara jam 8 kami akan berdoa. Bagi Bapak-Ibu yang mau didoakan, silakan kirimkan pukul doanya di nomor yang tertera di layar rancang. Sekali lagi, ini layanan dua ini gratis, Anda tidak perlu berpikir berapa dibayar. Saya belum pernah minta bayaran. Kalau untuk pelayanan, berbeda misalnya kalau hal kerja secara profesional, itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau dalam pelayanan, saya tidak ikut. Baik, saudara-saudara. Sebelumnya kita berdoa, Bapak-Ibu yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu sepanjang hari, pelindunganmu sepanjang hari, dan pertolonganmu sepanjang hari. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Semoga kami belajar firman Tuhan, biar Allah Yesus yang bekerja di tempatnya kami. Merapi kami, membuatkan kami, menghibur kami, menjamah kami, mencelikan mata rohani kami. Demikian juga hambamu yang sangat terbatas. Orapi ya Tuhan dengan membuat kuasa rohani Tuhan. Sehingga ketika hambamu menyampaikan firman, ada kuasa yang menghadir, ada kuasa yang membakar setiap hati kami, yang membuat hati kami berkejolah terhadap Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami. Haleluya. Amen. Amin, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Malam ini kita mulai dari kejadian yang satu. Dan malam ini kita hanya belajar sampai ayat yang ketiga maksud saya. Kalau sampai ayat yang kelima kepanjangan, jadi saya sampai yang ketiga. Ada pun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Seperti yang saya katakan pada hari yang lalu, saudara, kemarin, bahwa ular memang diciptakan saat itu adalah binatang yang paling cerdik. Dan pada mulanya dia diciptakan punya kaki, punya kaki empat dan tidak berjalan dengan perut. Kalau orang berkata karena ular sekarang, dia tidak bisa bicara, sudah berjalan dengan perut, itu karena konsekuensi yang diberikan kepada sang ular tersebut. Dan kita tahu saat ini bahwa ular di sini dipakai oleh iblis. Mungkin kita bertanya, kenapa dipakai ular, bukan binatang yang lain? Jelas ada satu statement di sini adalah paling cerdik. Nah, kalau misalnya begini, saudara-saudara. Kalau misalnya Anda tahu orang ini dalam tanda petik, ya tidak pintar-pintar amat. Atau maaf, kata mungkin. Lalu datang kepada Anda dengan berbicara meyakinkan tentang satu hal. Saya yakin Anda pasti akan lebih cenderung ragu-ragu. Pasti akan lebih cenderung meng-underestimate orang ini dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Coba Anda bayangkan tersebut. Seandainya ada orang, orang ini Anda tahu SD pemunggung tidak tamat. Lalu datang kepada Anda meyakinkan. Meyakinkan sesuatu yang mungkin Anda tahu itu sebuah dilarangan. Lalu berkata, eh enggak, dilarang. Pasti Anda berkata, lah ini seolah saja, enggak, pintar-pintar amat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang Anda tahu orang ini pintar, Anda tahu orang ini cerdas, lalu memberikan masuk-masukan kepada Anda, mungkin Anda akan berpikir lebih cenderung mengikuti daripada meragukan. Lalu kita tahu, setan itu dia tidak maha tahu, tapi dia licik. Dia mempahatkan binatang yang paling cerdik ini. Dia mempahatkan itu, dia pakai itu. Kenapa? Saya yakin Hawa pun tahu kalau ular itu juga adalah binatang yang paling cerdik. Sehingga ketika ular itu dipakai oleh iblis, itu menambahkan seperti tingkat kepercayaan. Kalau bahasa sekarang ini, brandingnya lebih kuat, pengaruhnya lebih kuat, dampaknya lebih kuat. Itulah sebabnya si ular itu dipakai oleh si iblis. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya buka. Ini adalah strategi iblis mengacaukan pikiran Hawa saat itu dengan membuat satu statement. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya buka. Nah, ini kalau di dalam ilmu public speaking atau dalam ilmu komunikasi, ini salah satu strategi berkata untuk menyiakan atau buka percakapan supaya percakapan itu terbuka. Lalu, sahup perempuan itu kepada luar, buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan? Nah, dia sangkal. Emang menarik. Kalau di sini iblis tadi berkata, semua, kemudian Hawa di sini, dia lebih pintar menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Boleh dimakan buah pohon-pohonan. Tetapi, baru dia buat kalimat penyakalan. Tetapi buah pohon pengetahuan, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, ini celahnya Hawa di sini, celahnya Hawa di sini, ataupun rabah buahnya. Nah, kalau kita kembali, itu yang saya bilang kemarin, ada tiga jenis pohon di situ. Tapi pada kejadian ketiga, kita akan melihat bahwa ketiga jenis pohon ini akan mendapat perhatian kita secara khusus. Nah, kelompok pohon yang pertama memang dalam kitab kejadian pasal dua, itu buah-buahan yang memang dimakan. Kemudian, yaitu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu akan menarik nanti di ayat-ayat berikutnya. Kemudian ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang hari ini kita bahas. Kalau kita lihat firman Tuhan kepada Adam, ayat 16, kejadian 2 ayat 16, lah Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu. Nah, di sini Adam belum diciptakan. Eh, Hawa belum diciptakan, maksud saya. Sekarang lagi, maaf. Hawa belum diciptakan. Jadi, Tuhan berfirman kepada Adam. Jadi, Adam yang mendengarkan perintah ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah kau mati. Nah, kalau kita lihat dalam kejadian pasal yang ketiga, Hawa menambahkan ataupun raba buah itu. Nah, kalau kita bahas tentang kata meraba buah ini, ini sumbernya dari mana? Jelas kalau kita baca tadi di dalam kejadian pasal buah, di situ jelas kita melihat bahwa Allah tidak berbicara tentang raba. Tidak ada di situ tentang perbicaraan apakah boleh diraba atau tidak, yang jelas dilarang dimakan. Ini penafsiran saja. Ini penafsiran saja. Mungkin, kemungkinan pertama itu begini. Adam ini kan dia yang menerima perintah itu. Dia kan harus mengajarkan kepada Hawa. Supaya Hawa ini jangan sampai mengakan, maka kemungkinan Adam menambahkan. Ya, tapi ini kemungkinan. Ya, kalau misalnya saudara ada rujukan-rujukan, boleh silakan tuliskan di komentar. Tapi ini sekali lagi penafsiran, jangan diterima sebagai kebenaran mutu. Kemungkinan Adam mengatakan, jangan diraba supaya apa? Supaya Hawa jangan coba-coba. Nanti kalau sudah diraba, lalu dimakan. Nah, berbahaya. Karena apa? Karena pohon itu jelas dilarang. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Hawa ini yang sedang kreatif. Kreatif bagaimana dia mau katakan kepada ular tersebut bahwa bukan hanya dimakan, diraba saja juga tidak boleh. Nah, penambahan ini justru menjadi celah. Tadi saya katakan bahwa statement yang digunakan oleh ular pada ayat 1 itu adalah statement yang sangat baik untuk memulai sebuah percakapan. Dan memang berhasil, kita melihat. Secara ilmu komunikasi, sang ular berhasil membuat komunikasi. Dan bukan hanya itu saja. Entah itu faktor dari Adam ataupun dari Hawa. Hawa menambahkan kalimat yang tidak ada pada firman Tuhan. Setelah-setelah, apa yang mau kita pelajari malam hari ini? Kita bisa melihat. Yang pertama, Iblis menggunakan firman Tuhan, tetapi tidak menggunakan dengaman. Jadi seolah-olah firman Tuhan pada luar. Kemudian Hawa, dia mengucapkan firman Tuhan, lalu kemudian menambahkan. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau setan kita sudah tahu, dia memang menggunakan firman Tuhan separoh-separoh. Dia tidak akan pakai konflik. Ketika setan menguji Yesus, ketika dia mencoba Yesus, dia tidak menggunakan firman Tuhan. Sepenuhnya, dia hanya separoh-separoh. Nah, kalau orang tidak memahami, orang tidak terjebak. Orang bisa terjebak. Yesus karena dia adalah ahli firman, dia sekolah radi, dia tentu tidak dibatasi oleh juga kealahannya pada saat itu, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Dia ahli dalam hal itu, sehingga dia sangkal dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita perlu belajar firman Tuhan sepenuhnya, supaya kita tidak belajar separoh-separoh yang bisa menjurumuskan kita atau mungkin membuat kita terjebak di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan juga menambah firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, jangan sampai menambah-menambah. Karena menambah firman Tuhan itu juga bisa menambahkan atau bisa menjurumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang jelas dikatakan dalam kitab Wahyu, orang yang menambahkan, maka hukumannya akan ditambahkan. Jadi, saudara-saudara, malam ini kita dua tinggalkan. Yang pertama, mari kita belajar firman Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, jangan pernah mencoba-coba menambahkan firman Tuhan. Karena baik belajar separoh firman Tuhan atau menambahkan firman Tuhan bisa menjurumuskan saudara dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekian Renungan Malam hari ini. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih.